Ditpol Airut Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyeludupan puluhan pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia secara ilegal. Perahu yang mengangkut 36 pekerja migran ilegal ini bertolak dari Kabupaten Batubara menuju Malaysia. Penangkapan berawal dari informasi nelayan yang mencurigai aktivitas perahu ini yang mengangkut banyak orang. 36 pekerja migran ilegal ini berasal dari Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nantinya akan diserahkan ke dinas terkait. Sedangkan tiga awak kapal menjalani pemeriksaan. Ada 36 PMP yang diduga ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Selain itu juga mengamankan tiga orang ABK. Sementara itu maraknya kasus TPPO atau Tindak Bidana Perdagangan Orang membuat polisi melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Malaysia. Patroli dimulai dengan menyusuri Sungai Ular, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah perairan di kawasan Kalimantan Utara mendapat perhatian khusus karena banyaknya jalur tikus yang bisa digunakan untuk membawa pekerja Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Sudah kapal di belakang saya saat ini merupakan kapal pantau krator yang membawa ratusan warga negara Indonesia dari sejumlah provinsi di Indonesia. Tepatnya ini berangkat dari Parepare, Sulawesi Selatan. Dan ini sudah bersandar di kawasan Kalimantan Utara untuk menurunkan tentunya. Dan yang diantisipasi adalah jangan sampai ada warga negara Indonesia yang pada akhirnya menyebrang dari Kalimantan Utara untuk menuju Malaysia. Dan pada akhirnya menjadi korban dari TPPO. Saat ini saya sedang bersama dengan Polda Kalimantan Utara dan juga Satgas TPPO untuk melakukan inspeksi agar hal tersebut tidak terjadi. Lantas bagaimana kemudian teknis inspeksi untuk upaya preventif adanya korban TPPO? Saat ini saya akan langsung berbincang dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol, Daniel Aditya Jaya. Terima kasih Pak Daniel sudah melakukan waktu bersama dengan Kawasan TV. Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Selamat siang Mas. Baik. Pak, kita tadi sudah mengikuti beberapa waktu untuk kemudian melihat inspeksi dari Polda Kalimantan Utara agar memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal dan akhirnya menjadi korban TPPO. Untuk inspeksinya sendiri bisa dijelaskan teknisnya seperti apa Pak? Seperti kita tahu ya bahwa Kalimantan Utara khususnya di Nunukan ini menjadi pelabuhan tujuan akhir beberapa kapal. Ini satu minggu lebih kurang dua kali lebih kurang. Kemudian hari ini kita melakukan pengecekan di KM Pantok Rator. Ini dari mana? Dari Pare-Pare langsung ke Nunukan. Ada pun bagaimana cara kita melaksanakannya supaya semua berjalan lancar. Ini semua jalur kan melalui satu pintu, satu arah. Kemudian di situ nanti kita kasih tahu, kita kasih informasi bahwa akan ada kegiatan pengecekan rutin. Kemudian setelah menjadikan pengecekan rutin, nanti kami pisahkan bagi yang ber-KTP atau tidak ber-KTP. Setelah ber-KTP kami akan lihat KTP dari mana, apakah Kaltara ataukah yang lain. Nanti kalau Kaltara akan lebih dimudahkan. Jadi tujuannya memang demikian. Meskipun nanti juga ada kemungkinan lain, tetap akan ada sedikit kedalaman. Ternyata geografis kita melihat bahwa Kalimantan Utara khusus di Nunukan ini banyak sungai. Sungai-sungai besar maupun sungai kecil. Di sini juga ada sungai-sungai kecil yang melalui Nunukan. Kemudian juga melalui sebatik yang juga bagian dari kabupaten Nunukan. Ini sangat dimungkinkan. Upaya yang kami lakukan tentunya kami lakukan upaya tindakan preemptive yang pertama. Intinya bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa jangan menjadi bagian dari kegiatan seperti ini. Apakah masyarakat yang tidak tahu atau justru mereka yang berperan aktif bagi pengurus bagian dari mereka. Ini nanti akan lebih intens kami sampaikan kepada masyarakat sampai jalur-jalur sampai ke desa-desa. Dan kami juga melibatkan BP2MI juga melibatkan instansi terkait seperti Pemda dan TNI juga. Bicaraan Paul Daniel Aditya Jaya Kapolda Kalimantan Utara bersama dengan Jajaran. Terima kasih waktu ya sudah bermincang dengan Kompas TV. Terima kasih Pak. Demikian tadi saudara perbicaraan kami dengan Kapolda Kalimantan Utara secara umum bahwa inspeksi ini terus dilakukan seperti yang tadi kami sebutkan untuk memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menyeberang ke Malaysia secara ilegal untuk bekerja dan kemudian pada akhirnya menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Sejauh ini untuk di seluruh tanah air sudah terdapat kurang lebih 500 tersangka yang kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian termasuk diantaranya polisi juga sudah mengamankan lebih dari 1.500 korban TPPO. Artinya hiat ini akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Di Pondor Bahagia, Janifan Prapta, Kompas TV, Kalimantan Utara. Sementara itu Direktur Eksekutif Migran Watch, Aznil Tan, menghimbau agar Satgas TPPO tidak menyalahgunakan wawenang untuk memberantas pekerja migran ilegal. Migran Watch menegaskan ada perbedaan antara pekerja migran dengan perdagangan orang. Aznil menjelaskan Satgas TPPO bertugas menyusuri wilayah terluar Indonesia untuk menemukan titik-titik perdagangan orang. Namun, Aznil juga menegaskan bahwa persoalan pekerja migran unprosedural atau ilegal tidak bisa dicampuradukan dengan kasus perdagangan orang. Sebenarnya Satgas TPPO ini dibentuk untuk memberantas pekerja migran aliposedural atau memberantas perdagangan orang. Karena seharusnya Presiden membentuk Satgas tersendiri. Karena Satgas TPPO ini acuannya Undang-Undang 21 tahun 2007. Sedangkan kasus PNI unprosedural atau ilegal itu acuan Undang-Undangnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017.